Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Rice Kitchen Di video kali ini saya membuat bolu lapis kukus rasa baru nih teman-teman Perpaduan kedua rasa ini bener-bener enak banget walau dikukus hasilnya super lembut, empuk, tidak bikin seret sama sekali Dan 100% berhasil untuk teman-teman pemula yang mau mencobanya Cocok juga untuk ide jualan dan seperti biasa rincian harga modal dan harga jual nanti saya cantumkan di kolom deskripsi Jadi untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara membuatnya simak video ini hingga akhir Jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan wadah Masukkan 4 butir telur ukuran sedang 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir 1 sendok teh vanili cair teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk 1 sendok teh SP teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya keempat bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental dan berjejak Selama kurang lebih 7-10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing Oke ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kemudian bisa kita matikan mixernya Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali Selanjutnya masukkan 160 gram atau 16 sendok makan tepung terigu protein sedang Dan takaran persendoknya seperti ini Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Tambahkan juga 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk Kemudian aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata Nah ini dia adonannya sudah tercampur rata Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus Berikutnya masukkan 1 saset santan instan ukuran 65 ml Dan 100 ml atau 15 sendok makan atau 80 gram minyak sayur Aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan Supaya nanti hasil bolunya tidak bantap Oke ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata Selanjutnya bahan ini akan saya bagi 3 sama rata Setelah adonan terbagi 3 sama rata seperti ini Untuk 2 adonan beri masing-masing 1 sendok makan pasta kofi mocha Dan untuk adonan yang ketiga beri 1 sendok makan pasta jeruk kepro Kemudian semua adonan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah semuanya tercampur rata seperti ini kemudian kita sisihkan dulu Siapkan loyang disini saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 dan tinggi 7 cm Olesi menggunakan margarin hanya di bagian bawahnya saja Setelah selesai lapisi bagian bawah menggunakan kertas roti Kemudian oles tipis-tipis kembali menggunakan margarin Setelah selesai tuang adonan yang pertama yaitu adonan yang rasa kofi mocha Jangan lupa diratakan Setelah rata kemudian kita hentakan Dan ini siap kita kukus Disini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Airnya sudah mendidih Untuk tutupnya lapisi menggunakan kain bersih Supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan Kemudian buka tutup kukusan Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan Selanjutnya ini akan kita kukus selama 10 menit Dengan api sedang cenderung kecil Setelah 10 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik banget teman-teman Ini sudah set ya Lalu tuang adonan yang kedua Yaitu adonan yang rasa jeruk keprok Kita tuang merata Dan jangan lupa diratakan Setelah rata Kemudian bisa kita tutup Dan ini akan kita kukus kembali selama 10 menit Setelah 10 menit bisa kita buka Wow hasilnya benar-benar cantik banget ya Dan yang terakhir kita tuang adonan yang rasa coffee mocha Jangan lupa diratakan Setelah rata bisa kita kukus kembali Dan untuk yang terakhir ini Kita akan kukus selama 20 menit Tetap dengan api yang sama Setelah 20 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik banget teman-teman Ini sudah mateng Bisa lakukan tes tusuk Apabila adonannya sudah kering Ini tandanya sudah mateng Dan siap kita angkat Dalam keadaan masih panas Sebelum dikeluarkan Kita sisir dulu bagian pinggirannya Seperti ini Wow hasilnya cantik banget ya Bisa kita lepaskan Kertas rotinya Wow ini benar-benar Lembut dan empuk banget Mantap banget ya Sekarang kita akan tunggu dingin dulu Sebelum dipotong-potong Setelah bolunya dingin Ini siap kita potong-potong ya teman-teman Saya akan potong Membagi dulu Jadi tiga bagian sama rata Dari potongannya ini Sudah kerasa Kalau bolu lamis kukusnya Benar-benar lembut dan empuk banget teman-teman Kita akan lihat bagian dalamnya Wow cantik sekali Dan ini super empuk Wow Selanjutnya Saya akan potong-potong lagi Kita akan potong seperti ini ya Dan sekarang Saya akan kemas Kemas menggunakan plastik OPP Ukuran 6x10 cm Yang sudah kita buka seperti ini ya Kita kemas satu persatu seperti ini Nah hasilnya cantik banget Bisa untuk ide jualan Dan lakukan cara yang sama Sampai selesai Dan taraaa Ini dia hasilnya Bulu lapis kukus kopi jeruk keprok Yang benar-benar enak banget Walau hanya dikukus Hasilnya super lembut Empuk Tidak bikin seret sama sekali Dan 100% berhasil Untuk teman-teman pemula Yang mau mencobanya ya Perpaduan kedua rasa ini Benar-benar enak banget loh Dan bisa untuk ide jualan Untuk rincian harga modal Harga jual Nanti saya akan cantumkan ya Di kolom deskripsi Mie bolunya benar-benar Empuk banget teman-teman Seratnya juga kelihatan Halus banget Wow Kelihatan enak banget Kita cobain dulu Bismillah Hmm Rasanya benar-benar enak banget Perpaduan coffee mocha Dan jeruk keproknya ini Benar-benar pas banget Manisnya pas Super lembut Empuk Dan tidak bikin seret sama sekali ya 100% berhasil Untuk para pemula Selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke Terima kasih banyak Untuk semua yang sudah Nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman Yang baru gabung di channel ini Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara like Comment, share, dan subscribe Jangan lupa juga Aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update Video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, share, dan subscribe